Satu pastor yang namanya Mikkel Judge, dia seorang Romo Franciskan, waktu peristiwa itu terjadi dia umurnya 68, waktu peristiwa itu terjadi dia ada di gerejanya dan waktu dia tahu dua gedung ini diserang, tentu dia yang adalah bagian dari pemadam kebakaran New York, dia cepat-cepat datang. Dia masuk ke dalam salah satu gedung itu, dia doain semua pemadam kebakaran yang harus jalanin tugas, waktu dia tinggal di lobby dia temenin orang-orang yang butuh pendampingan dari Romo, tiba-tiba gedung yang satu runtuh, dia terhempas dari berbagai material dari gedung yang runtuh itu dan itu menewaskan dia. Waktu teman-temannya lihat, langsung dia dibawa dan itu jadi foto yang sangat terkenal.